Banyak orang yang ketika menidurkan anaknya sambil menyanyikan sebuah lagu Dan salah satu lagunya yang kerap menjadi teman tidur anak-anak ialah lagu Nina Bubu Namun, tahukah kalian, dibalik lagu tersebut ternyata menyimpan kejadian yang pilunan menyeramkan Lagu Nina Bubu digadang-gadang diciptakan oleh seorang ibu yang digunakan untuk menidurkan anaknya Dan lagu Nina Bubu sendiri diciptakan oleh seorang wanita yang memiliki profesi sebagai penari jawa Dan suaminya yang seorang komposer berasal dari Belanda Mereka memiliki anak perempuan bernama Helenina Mustika van Rochnik Atau yang kerap disapa Nina Diceritakan jika Nina sendiri terlahir pada tahun 1871 Dan setiap malam Nina kecil akan tertidur jika dinyanyikan lagu Nina Bubu oleh sang ibu Dan kala itu memang banyak nyamuk sehingga dalam liriknya tersemat kata digigit nyamuk Dan hal pilu terjadi saat Nina tiba-tiba mengalami demam Konon penyakit yang diderita Nina sendiri kala itu adalah penyakit malaria Yang pada zaman itu masih belum begitu dikenal oleh masyarakat Meskipun kala itu pengobatan sudah dilakukan Namun Nina kecil masih juga demam dan tak punjung sembuh juga Sang ibu juga selalu menyanyikan lagu Nina Bubu untuk anaknya itu Namun hal menyedihkan terjadi saat Nina dinyatakan meninggal dunia Sontak hal itu membuat sang ibu depresi dan selalu menyanyikan lagu Nina Bubu setiap malam Ibunya mengaku jika sering mendengar Nina menangis Namun jika lagu Nina Bubu dilantunkan Nina dikatakan akan terdiam Hal ini terjadi hingga sang ibu meninggal dunia Setelah sang ibu meninggal tangisan Nina kerap didengar oleh sang ayah Ayah Nina mendengar tangisan Nina yang merengek-rengek untuk dinyanyikan lagu favoritnya yaitu Nina Bubu Hal itu berjalan sampai ayah Nina meninggal dunia Itulah tadi cerita sedih dan menyeramkan di balik lagu Nina Bubu yang masih eksis hingga sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!